Kalau misalkan draftnya kayak tadi, so Semoga draftnya cepat reset untuk Morocco Karena mereka kemungkinan misalnya akan ada Itu dia, di Blue Sides Dan Blue Sides akan memudahkan mereka Karena mereka harus nge-ban Fanny Dari Best Player One Karena emang Best Player One ini Fanny-nya Fanny Karet nih Kalau misalkan mau tau informasi sedikit ya, Bang Radit ya Wow, Fanny Karet tuh ya Menarik perhatian banget Tapi ya, gak dilepaskan pastinya Lalu teman-teman dari timnas Morocco kita Dan gak tau kaca Ternyata yang mereka antisipasi digunakan kembali Di game kedua ini Mengingat juga tadi beberapa kali ya Kita lihat inisiasi yang sangat baik sekali Ini selalu bisa dibawakan oleh teman-teman dari USA Terutama dengan lini belakang yang jadi PR nih Karena mereka gak punya hero cover Mereka membawa grog Tapi somehow grognya juga dipanis duluan Sebelum dia bisa gak cover lini belakang Dari teman-temannya Morocco gitu Dan itu yang dimaksimalkan oleh USA Untuk membuat chaos gameplay banget Ke arah Morocco Dimana mereka dibuat kebingungan Depannya dimakan Belakangnya dikejar-kejar juga Sama Raging Sandstorm Dan juga sama Avatar of Guardian Tapi USA sadar bahwa Suyo adalah power pick yang membuat Kemenangan juga buat USA So mereka gak mau melepaskan itu ke tangan dari Morocco Dan kali ini chip kembali Berarti masih ada dua hero yang sama Seperti di game pertama tadi Di fase band satunya nih bro Aku merasa kayak Malahan USA gak sih yang harusnya nge-ban chipnya disini Aku merasa dengan nge-ban chip disini Morocco malah menutup kemungkinan Kalau mereka tuh bisa dapet povius gitu loh Untuk pick pertama mereka Karena disini masih ada povius yang open Dan kalau kita ngomongin soal priority first picknya Kayaknya Khalid di first pick itu Bakal kejawab dengan banyak hero sih Yang bisa dibawakan Kayak contohnya disini ada Chow juga kan Atau kalau mau adu poke damage juga Kebetulan masih ada Cici Bahkan kalau kita ngomongin soal Menangin laning Masih ada high loss EXP juga Jadi Menurutku Dengan ngelakuin ban ke arah chip Ini kayak ngebuka potensi Kalau USA nya bisa nge-ban povius Atau Disisi yang berlawanan Disini USA jangan-jangan malah ingin Menyiapkan draft Matilda Alpha Karena tadi USA kan yang nge-ban Alpha nya So mereka bakal tutup povius nya Melepaskan Matilda dan Alpha Yang mungkin bisa jadi trade Untuk saat ini Tinggal pertanyaannya Morocco mau gak nih Matilda nya Karena kalau Matilda nya gak mau Udah pasti USA bakal diambil Untuk Matilda Dan ternyata Iya ternyata langsung diamankan juga nih ya Sama Morocco Bahwa Matilda menjadi first pick mereka Pereyo karena Matilda Karena lagi-lagi ya Kombinasi dari Alpha Matilda ini Bakal sangat merepotkan pastinya Kalau mereka Harus dihadapkan lagi nih Dengan kombinasi-kombinasi hero Yang seperti di game pertama tadi juga Kombinasi works banget gitu Kece dan juga Khalid gitu Kali ini malah dipisahkan nih Alpha dan juga Hilda yang diambil dari USA Akan membuat pastinya Dari Maroko Mau gak mau mereka Bakal meminimalisir pick arah Assassin Kalau feeling aku ya Karena lagi-lagi dua hero yang muncul Di atas dari USA aja Pasti bisa ngasih pressure yang besar Ke arah Assassin Kita udah liat super rival memang tadi Menggunakan joy di game pertama Dan itu gak works Gak berjalan buat super rival gitu Dan sebenernya dengan ada Matilda juga Yang mau bawa fighter-fighter pun Udah siap gitu Dengan adanya backup-an dari hero support Seperti Matilda Fighter yang notabene nya Gak punya death ability Akan lebih mudah lagi Untuk bisa survive dengan getting win Dan kali ini kombinasi Matilda high loss Muncul dari Maroko Besoknya dengan mid lane Terlebih dahulu yang dibuka Ada vexannya disana Dimana memang Sebagai mid laner yang bisa Untuk mengganggu ya Hero-hero yang mendekat Dengan adanya efek Terrifying nya Ini yang bakal Bikin repot banget Pastinya untuk hero-hero masuk Seperti Alpha Yang bisa masuk dengan Speed of Alpha ini Prof Aku kira tadinya bakal Fokus ke X-Borg dulu kali ya Ketika kita ngomongin soal Matilda Dan kebetulan Alpha nya gak ada Ya kemungkinan besar yang Bisa muncul adalah Matilda dan juga X-Borg Tapi kalau misalkan X-Borg nya Masih dibiarkan begitu saja Untuk terlepas Aku takutnya USA ini punya Pemikiran kalau mereka tuh Harus nge-ban gitu loh Untuk X-Borg nya juga Karena X-Borg kebetulan Hero yang merepotin nih Buat Hilda nih nanti Di late game kan Terutama ketika nanti Udah punya Ice Queen War Atau bahkan mungkin Dia udah selesai dengan si Halbert Itu akan ngedenay juga nih Hilda dengan Regan HP Yang begitu tingginya Tapi Ben Harid Ini good choice menurutku Dari Marokonya juga Mereka kayaknya udah sadar Kalau gold laner nya ini Ayato gak boleh banget Kalah laning So even mungkin nanti Akan ada jawaban ya Dari Harid nya tersendiri Itu mungkin ada Lunox Atau bahkan mungkin Mereka bisa trade dengan Marchman yang ada Kayak Beatrix Tapi jujur Dengan adanya Matilda dan Hylos Aku gak merasa Ada combo yang dinamis Gitu loh untuk Beatrix nya Kecuali kalau misalkan Ini Hylos nya Hylos jungler Nanti bisa muncul XP-XP baru Gitu loh Itu mungkin bakal dinamis Untuk Beatrix Tapi aku gak melihat Ada kombinasi yang Kayaknya Hylos nya bakal Ada di jungle Atau bahkan nanti Kombinasinya bareng sama Matilda Enggak Kayaknya Matilda nya bakal Tetep sama Plus one fighter Mungkin yang tersisa Disini ada X-Borg Atau Karena kita seperti yang Udah-udah Ada nerf juga sedikit Dari beberapa skill nya Dairod itu jujur Sempat beberapa kali Aku liat-liat Ini udah mulai marak lagi Itu digunakan Semenjak adanya Khalid Terus juga mungkin ada Hilda Tapi berhadapan dengan Yves Aku ngerasa disini Bukan pick yang tepat sih Untuk draft tersebut So malah Beatrix nya ada di tangan Dari USA Yang tidak menutup Pemungkinan kalau Shark Last pick nya akan Menuju ke Kaja Wow Tapi dijawab langsung Dengan Nolan yang diambil Oleh Super Rifle Dan kali ini Cici ya Menandakan bahwa Gold laner Cici kah Muncul dari Maroko Etwa dengan Beatrix Pasti bakal sangat-sangat Merepotkan Tapi ya Cici membawa Vengeance yang ngebuat Setidaknya Beatrix Gak bakal bebas nih Untuk memberikan basic attack nya Tapi masalahnya Kalau kita bahas Hero seperti Beatrix Yang early game juga udah cukup kuat Dengan item pertama yang ditujuh Blade of Despair gitu ya Ini bakal membuat Cici kalau menurut aku bisa ditekan sih Oleh Tia nanti ya Untuk di area gold nya ya Jadi Ayato Harus berhati-hati banget Dan ingat Mereka gak bawa marksman Mereka gak punya jawaban di late game Mereka harus benar-benar bisa Megangin early game banget dari Maroko Gimana caranya biar early game ini Dipegang penuh oleh Maroko Agar USA gak masuk Ke zona permainan mereka nih Oke oke Aku cukup terkejut Dengan Ruby nya jujur Karena Aku liat ini open banget ya Untuk 3 hero Yang pertama ada Franco Yang kedua mungkin ada Kaja Yang ketiga juga mungkin ada Chow Tapi ternyata Shark memilih ke arah Ruby Mungkin tujuannya adalah Untuk bisa Ngedenay Atau memberikan efek stopper ya Kepada super rival Karena disini Boleh dibilang Super rival adalah Super carry juga nih Dia adalah nolan Satu-satunya Yang bisa menimbulkan physical damage Jadi untuk early game Jujur Maroko harus menang banget nih Kalau misalkan kalah Untuk 2 menit awal Apalagi kalah Turtle 1 nih Kayaknya agak sedikit berat Terutama bagi nolannya Dan Seperti yang kita lihat juga Bahwa Chichy pick disini Emang tujuannya Untuk bisa ngedenay dari Hilda nya Tapi Jujur Chichy nya ini Karena jadi gold lane Dan nanti dia akan bertemu Dengan Beatrix Yang dimana Beatrix nya Bisa di babysit juga sama Ruby Aku berharap Ya semoga Chichy nya tidak Kena freeze minion Atau tidak kalah Poking damage Karena Chichy disini Harus menang lane Di gold nya Oke So kita akan segera Menyaksikan game kedua Match point Untuk Timnas USA Yang akan Segera kita saksikan Dimana kali ini Maroko Pembawakan meta yang cukup unik Dimana Chichy gold lane Akhirnya kita lihat lagi nih Prof Setelah sekian lama Kita udah gak pernah lihat ya Mungkin waktu itu sempat muncul juga Untuk di final dari MPL kita Tapi ya kali ini Kita lihat Akan seperti apa nih Dibawakan Chichy gold lane Oleh Ayato dari Maroko Let's see Ayato dengan zoning Dan juga poke damage Yang tentunya akan menjadi Senjata tersendiri ya Ketika dia berhadapan dengan Beatrix Tapi Kenji Matilda Sendirian melakukan invade Dan bahkan keluar flicker Bung Radit ini Kayaknya bakal jadi early Yang cukup merugikan Bagi Maroko Yang dimana mereka dituntut Untuk menangkan early tempo Tapi Udah ada satu battle spell Yang harus keluar dari Kenji Sepertinya Ya dan ini bakal sangat merepotkan Untuk Maroko di Turtle yang pertama nanti Pastinya Profesor Karena kita lihat sendiri Super Rifle Dibayang-bayangnya oleh Shark Membuat early game Yang harusnya Tadi kita bahas Mereka harus bisa menangkan Dua menit awal Terutama Di kontes Turtle yang pertama Kali ini kayaknya gak bakal Semulus itu Perjalanan dari Super Rifle Karena udah ada gangguan Yang terlihat Dan bahkan Super Rifle Ini dipaksa bermain Jauh lebih aman Kehilangan Lava Golem Membuat dia under satu level Di bawah dari Best Player One Bahkan Fairbital pun Gak diberikan Ini di dua menit awal Sepertinya udah jadi Mipi buruk Buat Maroko nih Pro Ya ya Jujur ini terlalu banyak gak sih Kayak keuntungan-keuntungan Yang udah dicuri Pelan-pelan Dan Pertukarannya menurut gue Gak begitu adil sih Kayak Revitalize Oke lah ditukar sama Revitalize Tapi Dengan Flicker dari Kenji Ini menurut gue Untuk di menit 2 ya Terutama di Turtle 1 Best Player pun Bisa makan depan loh Karena Mau gimana pun Untuk dari segi durability Matilda tuh gak sekuat Hero-hero Roamer lain yang Notabene tank Dan sekarang Chris Combat Dia bahkan gak mendapatkan Level yang keempat Sementara Best Player udah level 5 Harusnya Free Turtle Dan ini bakal di-invade Wow Dan bakal liat gimana Chris Combat pun gak bisa selamat Serta First Blood Ketar Super Rifle Membuat 2 poin kill Karena USA Orange Buff Yang kali ini dipegang oleh Shark Membuat USA Untung berlipat ganda Dan di sisi lain Memang terlihat ternyata power Dari Ayato yang berhasil membuat Landing face-nya Dimenangkan oleh Cici Dibandingkan dengan Beatrix Yang Notabene nya Memiliki range lebih jauh nih Prof Kita liat juga Ayato nya gak bawa Vengeance Dia lebih prefer ke arah Purify Dan memang untuk kali ini Digangguan karena Purple Buff Mencoba untuk mendorong mundur Semua member Dari Maroko USA Tampil dengan sangat prima Dan Retribution yang tepat Membuat Purple Buff pun Diambil oleh Best Player One Sudah ada perbedaan 2 level Disini Bung Radit Dan aku merasa Kayaknya Maroko Bakal makin lebih under Dalam keadaan seperti ini Karena Super Rifle Berada dalam keadaan Yang dia sama loh Levelnya dengan Kenji Dan ketika melakukan Sebuah Teamfight Sepertinya Ayato Agak sedikit kesulitan Karena dia gak membawa Vengeance Seperti yang tadi Bung Radit mentioned Dan kalau kita ngomongin Sisi Power Kayaknya disini gak ada Yang begitu mengancam loh Untuk Ayato Kayak better dia mungkin Akan membawakan Vengeance sebelumnya Tapi Untuk Teamfight Paksa Hun Karena dia berada di lini belakang Dan tidak ada hero Yang bisa melakukan invade Atau flank ke dia Kecuali Super Rifle Kayaknya disini Hun akan mendapatkan Hari yang sedikit Bisa bikin dia full senyum Karena untuk menyetul ini belakang Kayaknya perlu effort nih Untuk Maroko Iya Masalahnya sekarang Di sisi lain Hunnya senyum Tapi Super Rifle ini Bakal termurung sih bro Terlihat beda level Yang cukup jauh Hampir di angka 4 level Dan bahkan Kali ini ada gangguan lagi Karena Orange Buff Chris Combat terpaksa Membuka Glorious Pathway Untuk bisa menghindar Memang ada Eternal Squad Yang diaktifkan Tapi somehow Orange Buff Masih gak mau dilepaskan Dari tangan USA Mereka masih mau Menghukum terus-menerus Super Rifle Meskipun akhirnya Super Rifle Mengambil keuntungan Yang ada di bagian lain Di arah Skelly Zard Milik Best Player One Turtle kedua muncul Dan sepertinya Perfect Turtle Bisa diamankan oleh USA Mengingat perbedaan Masih ada di angka 2 level Dari kedua belah jungler kita Dengan 1 player saja Shark Yang sekarang mengganggu Di area Purple Ini gak bakal bisa Ngebuat Super Rifle Bisa mendekat ke area Turtle nya Atau bahkan Wat Chicken pun Gak tinggal diam Memang Vendat dikeluarkan Memang gagal Untuk mendapatkan Super Rifle Ada Guiding Wind disana Tapi dengan Kenji Yang kehilangan 3 bar HP Ini akan membuat Purple Buff Bakal sangat-sangat Membutuhkan Retribution Dan terbukti Retribution Harus dikeluarkan Tapi somehow Di bagian lain Ada Heisenberg Yang tereksekusi Secara paksa Oleh Best Player One Wah jujur Ini hampir Di semua lini ya Bener-bener Kena pressure Sama USA Dan sekarang Morocco Bener-bener kayak Mereka sulit banget Untuk bisa Melakukan trade Dengan apapun Dengan Objective Turret Dengan Turtle Bahkan dengan Purple Buff Ini Super Rifle Kayak effort banget loh Untuk mendapatkan Area junglenya sendiri Dan sekarang Shark Bakal mencoba Menjadi cover dari TH Karena Chris Combat Pun sudah hadir Tiga lawan tiga Seperti top lane Wow Itu ada Bener-bener yang dibuka Dan untungnya Ada Flicker Dari Kenji Yang membuat dia terhindar Dari pick off Yang bisa didapatkan Oleh TH Tapi somehow Ada Speed of Alpha Satu guiding win Penyelamat Heisenberg Dilindungi Di timing yang tepat Ketika dia hampir Saya tereksekusi Oleh sosok Dari Best Player One Tapi kali ini Sepertinya ada pressure Di tiga wave Yang berbeda Lihat gimana lane management Yang dilakukan oleh USA Mereka berhasil Membuat kebingungan Karena Maroko Karena gak hanya wave Yang ditekan oleh USA Tapi lihat gimana pressure Di area orange buff Gak bakal dibiarkan Super Rifle Mengambil orange buff nya Dengan tenang I'm on Vanity keluarkan Shark Membeli waktunya Cukup banyak Setidaknya agar membuat Pressure di mid lane Bisa terjadi Oleh tim nas USA Sekarang mereka ada Tiga player disana Void Chicken memang Dipegangin oleh Cici Tapi Ayato Sepertinya butuh Extra time Untuk bisa mengeliminasi Void Chicken Dengan revitalize Dan masuk ke dalam area boost Membuat Void Chicken Masih selamat Tapi kali ini Shield effect pun Kembali menjadi pelindung Dari Void Chicken Bahkan Ayato Terkena outplay Yang begitu mahal Dari Void Chicken Misalkulasi yang terjadi Sepertinya Ayato maju sendirian Tanpa backup yang cukup Karena kebetulan Beberapa member dari Moroko Itu fokusnya Untuk red buff Atau orange buff Dari Super Rifle Dan sekarang Invade gak bakal berhenti Lihat best player 1 Dia bener-bener Stand by di area depan Untuk memberikan pressure Walaupun dengan Presence nya aja Dia bener-bener Ngeganggu banget Super Rifle tumbang Karena TH di area Bottom lane Begitu juga mungkin Dengan Hun Yang sekarang coba Untuk dikejar Wah Masalahnya Backup langsung datang Void Chicken Di timing yang tepat Malah mengeliminasi Kenji Dan sekarang Dengan best player 1 Yang udah join lagi Kedalam team fight Sepertinya bakal sulit Untuk Maroko bisa Terus Memegangi Area jungle mereka Ini udah invade Abis-abisan oleh USA Kembali kita saksikan Di game yang kedua ini Bahkan Early game Yang tadi kita bahas Bener-bener gak bisa dipegang Oleh Maroko Ini prof 0 point kill Selama 7 menit Berbanding terbalik Dengan USA Yang sejauh ini Mereka Masih 100% Mendominasi Gak ada target Yang tersentuh Atau bahkan Sama sekali Gak ada Balasan dari Maroko Yang cukup Untuk membuat gap Dari kedua belatin ini Tercipta Tapi ya Di bagian atas Dikejar Dan habis energi Membuat super rifle Tereliminasi Reward manipulations Besar dengan Sama sekali eagle Dari kenji Yang sama-sama dipadu padankan Tapi masalahnya Belum ada target Yang memang bisa ditangkap lagi Oleh USA Razor dari USA Sekarang menuju Ke arah mid lane Sepertinya juga Maroko gak bisa mempertahankan Inner target mereka Ini prof Wah ini Dari segi gold aja ya Leadingnya udah Otw jauh banget Udah menuju ke Mungkin 9 ribu Dari perbedaannya Dan untuk menyusul hal tersebut ya Dengan draft Non-marchman Di mana mereka Membawakan assassin Dan fighter Sebagai jangkar utamanya Kayaknya comebacknya Itu cuma bisa terjadi Ketika USA Yang melakukan Invade asal-asalan Dan terlalu diving kayaknya Menurut gue Untuk sekarang Lihat aja Mereka bener-bener Berani Untuk melakukan pressure ke depan Even terkena 4 knock up airborne Dari Eternal Guard Itu gak mengubah apapun Karena perbedaan goldnya Udah 10 ribu total Untuk sekarang Bung Radit Dan Even untuk melakukan flanking Solo kill Dari super rifle Karena keadaannya 0-3-0 Kayaknya dia Gak bakalan Dapetin tempat Yang aman Karena semua tempat Itu ada sharknya Selalu ada ruby Sebagai cover Dari Thea Wah Dibayang-bayangi Oleh Hiu ya Atau shark Yang memang Dari tadi Selalu ada Di jungle Dari Maroko Gitu Gak dibiarkan Sama sekali Space Untuk vision Didapatkan oleh Maroko Mengingat dengan Satu momentum Amovended Dan follow up Yang cepat Dari Thea Ini bisa Untuk mendapatkan Point kill lagi Ke arah USA Sekarang dipegang Kendali penuh Oleh USA One sided game Dan bahkan Gimana best player one Udah pede banget nih Tadi sempat kita bahas Dimana Mungkin kesalahan Bisa terjadi dari USA Tapi kayaknya mereka masih Gak tinggal diam nih prof Mereka benar-benar Coba untuk ngasih pressure Balasan lagi Karena Maroko Menghilangkan Setidaknya Wave Yang bisa nanti hilang Dari pasif best turret Sekarang eagle Udah gak ada Dari kenji Dengan lord pertama yang muncul Mungkin objektif yang bisa dituju Hanya di arah parfall Dan juga top lane Outer turret saja Karena untuk kontes di area lord Ini kayaknya bakal jadi Mimpi buruk Buat Maroko sih prof Ya kayaknya Maroko juga harus Jaga jarak ya Kalau mereka masuk ke area river Kayaknya itu malah menjadi Mimpi buruk Apalagi di bagian top lane Harusnya akan menjadi Trade satu-satunya Dan cukup bijak Dari tim Tense Maroko Mereka lebih memilih Untuk mundur ke belakang Membiarkan tentunya Super Rifle Mau akan push di bagian top lane Tapi Super Rifle Kayaknya juga Kurang tepat timingnya Dan lebih memilih untuk recall Karena kalau dilanjutkan Tentu dia akan bertemu Dengan fight chicken Atau terburuknya ya Dia bakal ketemu Sama Shark dan Taya Yang bisa berjalan ke bagian top lane Tapi setidaknya Untuk sekarang Mungkin Mereka akan berfokus Untuk memecahkan dulu nih Pasif best turret Dari tiga lane yang berbeda Sehingga nanti USA bisa melakukan Invade Dengan team fight paksa Apalagi perbedaan goldnya 10 ribu untuk sekarang Wah ini masalah Udah gak ada pasif Dari best turret mid lane Dan reward preparation Yang membuka peperangan USA masuk secara brutal Dengan dari area belakang Fracture dikeluarkan Dari Super Rifle Tapi belum berhasil Mengeliminasi siapapun Dan masih ada Critics combat yang tertinggal Dirinya pun down Dan sekarang Lord Berhasil menembus pertahanan Dari Maroko USA Masih bersama 5 playernya Berusaha mendapatkan Best turret kedua Di bagian bawah Tapi sepira Opalva Yang konek Kana dua player Dan flaker Dari Shark Dan Taya Membuat Super Rifle Seorang diri saja Yang tersisa dari Maroko dan USA Mendapatkan Clean Sweep Dengan sangat dominan 0-11 Di game Pastinya Tapi ini semua ini Dan inilah dia Untuk Item Item musicians ya Untuk di game yang kedua Terlihat memang Jika bicara Masalah items Gap yang jauh Antara Taya Dan juga Dengan Ayato Ini yang bakal jadi PR banget sih Perbedaan 3 ribu Di menit 10 tadi Dari beberapa Lapis playernya Dari best player 1 Perbedaan 3 ribu Juga terjadi Taya Dan lihat Gimana mereka Berhasil memaksimalkan Dengan lebih percaya diri Yang aku pertanyaan adalah Gimana Jawaban yang memang Dipersiapkan dengan Membawa Cici Gold Lane Yang Notabenya memang Di early game Kita lihat Ayato berhasil Untuk memegang kendali Di area laning face-nya Belum ada Backupan dari USA Cara Gold Membuat Beberapa kali Low HP dari Thea Tapi ya Low saja gak cukup Karena pick off Sulit banget tercipta Di awal-awal game Dan hingga Di menit ke 10 tadi Kita belum lihat Adanya point kill Yang dipecahkan juga Oleh Moroko nih Profesor Ini jujur ya Melihat dari Moroko Yang bahkan gak Mendapatkan satu point kill pun Yang menandakan Kalau early game mereka Emang udah fail Dan itu yang jadi Kendala juga sih Bung Radit menurutku Apalagi Melihat